Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Kak Sela di Pagar Alam Post Channel. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam melakukan kegiatan lomba video pembelajaran kreatif jenjang TK atau PAU, tingkat kota. Ini dia beritanya. Kepala Distribut Kota Pagar Alam, Haji Holmin Haryadi, didampingi Kepala Bidang GTK, Dodi Antonius, mengatakan, pembelajaran kreatif jenjang TK atau PAU sekota Pagar Alam yang diikuti oleh total peserta kurang lebih 100 orang. Dilakukan untuk meningkatkan minat, kreatifitas, dan pemahaman guru dalam pembelajaran. Khususnya di bidang video kreatif, bebernya. Holmin juga menjelaskan, selain itu juga dapat meningkatkan atau memotivasi guru untuk mengembangkan daya imajinasi, inovasi, dan kemampuan berpikir dalam merancang sehingga menciptakan video pembelajaran kreatif. Iya, dengan demikian dapat menambah semangat belajar. Jelasnya, Kak Sela Pagar Alam, Post Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!